wuuuuh Halo semuanya, kembali lagi di channel Kodanil wuuuuh Halo semuanya, waduh gelap cuy oke malam ini kita NR lagi bersama Mile ya dengan settingan terbaru pastinya ada update di bagian head top jadi headnya ini gua papras lagi 1 mili ya guys ya jadi gua pengen kompresinya lebih padat lagi karena kemarin pas ngetes di cicangkal tuh kayaknya boyo banget gitu cuy di bawahnya kan yang gua rasain sih memang lebih responsif bawahnya tapi gua gak tau atasannya nih apakah tabung yeis bisa menyuplai bahan bakar tambahan karena gua ngerasa ini kering sih motor gua entah kering settingan karbonya yang harus dirubah atau emang kering karena akselerasinya bertambah cuy tapi karbonya berubah sih udah jelas ya tapi sebelum itu juga gua ada tes blayer blayer dan atasnya masih aman menurut gua enggak yang teriak melengking gitu guys dan ya semoga ya minimal target gua ya target gua tuh bisa lari di 130 deh jangan yang lebih-lebih dulu atau di 128 udah syukur sih dan disini gua udah nyalain Yulissa ya kalau yang marah-marah kan emang karena HP gua low-bed terus kalau di cicangkal gua nggak bawa ranjang jadi ya malam ini mari kita lihat karena terakhir settingan Milea dengan spek KWK 28 tuh bisa tembus di 130an cuy 130 itu udah di track 500 meter ya gua sih targetnya itu dulu sih 130 dulu baru setelah itu kita bisa evaluasi lagi sini nggak ya guys nanti di sana tuh berarti dimulai dari gigi 2 aja ya karena ini nanjak gini kan semoga sepi sih di ujung sana oke satu dua tiga yang ya 130 masih sampai guys targetnya udah tercapai nih tinggal berarti tinggal tes bukan start ya bisa lebih bertenaga atau masih boyo kayak sebelumnya guys cuma tadi gua kayak kelamaan gigi tiganya karena sepengalaman gua kalau habis tekan kompresi itu nafasnya jadi berkurang gitu cuy jadi lebih pendek-pendek gitu ya nah biasa teman-teman ngumpul di belokan sini nih kita sering sebutnya monumen dan mogot ya 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 weh ganti lagi ngelapot nih Anjay kau jadi beda nggak kayak yang dulu ya namanya juga kagak enggak halo diapain lagi sih kok bingung jaru lampu doang gila sekarang nih bisa dibilang visor-visor Tanggerang Selatan sudah mulai ganas-ganas ya motornya pundi Wah gila udah makin susah dikejar cuy dia ada banyak perkembangan juga nih Mithun juga waduh walaupun motoren Mithun bodinya ala kadar ya tapi dia lebih fokus ke mesinnya ya Wow si pundi nih Rx juga ya speknya cuman udah lumayan gede dia di Rx 175 kalau nggak salah kalau Mithun gue belum tahu nih Rx-nya Rx 0 atau Rx 3.5 nih cuy kemungkinan motor gue sehernya paling kecil di sini ya Seperti biasa mereka ngambil data Yulisu juga pasti kata-kata Oh iya pundi pasang spinner tapi kayak apa ya kayak trondo gitu loh si badan spinner-nya kelihatan semua dan menurut gue tuh rawan untuk dicuri ya guys ya tinggal bermodalkan obeng buka tiga baut langsung lepas makanya gue nggak ngerekomendasiin sih pasang spinner dengan baut kelihatan kayak gitu untungnya di VCR tuh masih bisa diakali dengan ya cara gue pakai ini cuy buatnya pertanung gitu di dalam ketutup sama cover luarnya di sana dari Ski dengan Satria Rgr Rgy ya anjay gue enggak tahu nih ini masih kondusif atau enggak nih ini sih malam biasa ya semoga aja bisa kondusif gitu Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton